Intro Vaksinasi booster di Provinsi Bali per 12 Maret 2022 telah mencapai 40.585 orang atau sekitar 33,63 persen Pencapaian tersebut tak lepas dari peran semua pihak salah satunya Kodim 1619 Tabanan dan DPD LDII Tabanan Anggota Kodim dibantu panitia dari LDII bahu-membahu mengordinir warga sekitar yang hendak mengikuti vaksinasi booster Program vaksinasi tersebut juga disambut antusias warga Banjar, Dusun Malkangin dan Tabanan Puluhan warga Malkangin dari usia muda hingga lansia datang mengikuti vaksinasi yang dikelar di gedung LDII Tabanan tersebut Koordinator tim vaksinator mobile Kodim 1619 Tabanan Gusti Made Supratyan mengapresiasi LDII atas terselenggaranya vaksinasi ini Dalam kesempatan yang sama Ketua DPD LDII Tabanan, Maulana Sandi Jaya mengatakan, vaksinasi booster kerjasama dengan Kodim merupakan bentuk sinergi antar lembaga LDII sebagai elemen bangsa ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Salah satunya dengan mengadakan vaksinasi masal booster ini bekerjasama dengan Kodim 1619 Tabanan Sebagai informasi, Kabupaten Tabanan sendiri menjadi salah satu kabupaten di Bali yang sudah mencapai 30% pemberian vaksin booster Melalui kegiatan ini, LDII berharap kesehatan masyarakat terjaga dari serangan COVID-19 dan mempercepat kekebalan kelompok sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat di Tabanan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kodim dan LDII sudah memfasilitasi vaksin booster Semoga sehat selalu Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairo telah menonton Terima kasih